Hai pada kesempatan kali ini saya mau berbagai tips cara saya memberikan pakan ikan nila sebelum diberikan ke ikan nila pakan terlebih dahulu saya bibis tujuannya dibibis yalah pertama untuk mencegah ikan nila mati kembung jadi dalam beberapa kasus kalau pakan tidak jadi bibis bibit ikan nila itu ada yang perutnya besar lama-kelamaan bakalan mati bukan karena kenyang tapi karena pakan itu mengembang di dalam perut jadi perutnya jadi membesar bahan-bahan yang biasa saya pakai untuk membibis pakan yang pertama itu ini adalah larutan molase ini sudah saya cairkan dulu di sini juga saya pakai m4 m4 perikanan dan yang paling penting di sini ada rogol dari boster ada grotop kebetulan pada saya membuat video ini premix aquavita habis biasanya premis aquavita saya pakai tapi karena habis ini saja saya rasa sudah cukup kalau ada premix aquavita lebih bagus lagi jadi cara pemberiannya ini saya tuangkan ke dalam gelas ukur ini gelas ukurnya 300 ml biasanya untuk satu kilo pakan ini 300-500 ml saya pakai ini m4 kita kasih satu tutup botol aja m4nya satu tutup botol takar aja ya teman-teman karena kita sendirian nah untuk prokolnya 1-2 gram per satu kilo pakan setelah itu kita aduk setelah ini kita aduk kita masukkan ke dalam pelet ini kita aduk semua sampai merata lalu kita diamkan sepuluh sampai 15 menit biarkan pakannya menyerap biarkan nutrisi-nutrisi tadi bahan-bahan yang kita berikan tadi menyerap ke dalam pakan dan pakan lebih lembek nah baru bisa kita berikan ke dalam kolam ikan nila jadi setelah 15 menit hasilnya akan menjadi seperti ini pelet sangat lembut nah kelebihan dari kita bibis pakan ini ialah yang pertama ikan nila makannya lebih lahap lebih rakus yang kedua dulu pernah saya sebelum membibis pakan pakan sebaik datang hanya saya kasih gitu aja alah hasil ikan saya napsu makannya tidak terlalu baik itu yang pertama berikutnya ikan saya ada beberapa mati perutnya dengan dengan perut yang membesar nah setelah saya cari literatur ternyata pelet ini kalau tidak dibibis dia di kita masukkan ke dalam air kita kasih ke ikan dia akan mengembang nah setelah dimakan dia malah mengembang di dalam perut ikan nah itu jadi sebabnya perutnya gembung dan itu bisa mengakibatkan kematian kelebihan dari kita membibis pakan ini juga lebih menghemat pakan karena kalau tidak kita bibis pakan lebih boros lebih banyak yang terbuang lalu pertumbuhan nilak kalau kita bibis pakan itu lebih cepat dibanding tidak dibibis karena kita membibis pakan kita tambah vitamin dan nutrisi tambahan jadi lebih banyak vitamin atau nutrisi yang dimakan ikan terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati